Korlantas Polri beserta jajaran akan memperlakukan rekayasa lalu lintas dan kanjil gedap agar terciptanya mudik lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Pengerapan rekayasa lalu lintas arus mudik lebaran 2023 berupa kontraflow mulai dari km 47 gerbang tol Karawang Barat sampai dengan km 72 gerbang tol Cikampek. Kemudian, dilanjutkan one-way mulai dari km 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan km 414 gerbang tol Kali Kangkung. Pengerapan kanjil gedap diberlakukan mulai dari km 47 gerbang tol Karawang Barat hingga km 414 gerbang tol Kali Kangkung. Rekayasa lalu lintas dan kanjil gedap arus mudik lebaran 2023 mulai diberlakukan pada selasa 18 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24. Rabu 19 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Kamis 20 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Jumat 21 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Jika terjadi kepadatan arus lintas secara tiba-tiba atau situasional, kepolisian negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian. Dihimbau bagi pegendara untuk mengikuti rambu rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Budik Aban, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!